Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Bersama saya Rudy Kayak Rudin Mari kita memasak kembali ya sahabat ya Ini semua bahan-bahannya sudah saya siapkan Kali ini saya akan memasak yaitu pare goreng isi kelapa Kalau merasa sahabat resep ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Semua bahannya sudah siap? Mari kita langsung memasak Sekarang saya akan masukkan semuanya di dalam chopper Ini ada daging ayam 100 gram Daging udangnya 100 gram Kemudian bawang putih yang sudah dicincang Patsyung ya Satu senok makan kecap asin Kemudian kita masukkan lagi minyak wijen Satu senok makan juga Kemudian saya masukkan lagi minyak goreng Satu senok makan Ini untuk mengemulsikan Kemudian saya tambahkan lagi telur Kita ambil putihnya saja Satu butir Kemudian es kepruk 50 gram Nah ini siap untuk kita chopper sekarang Oke ini kita matikan sekarang Tadi di awal kelihatan seperti dia cair ya Kemudian ini akan saya masukkan seledri Satu batang yang kita rajang ya Kemudian saya akan tambahkan lagi gula pasir Dua senok teh Kemudian garam ya Setengah senok teh Kemudian kita tambahkan Ladaku merica bubuk Kita masukkan satu senok teh ya Oke cukup Dan satu senok makan bawang goreng Kemudian ini kita chopper lagi Kelihatan adonannya sudah mulai berat Baru kita matikan Ini kita campur dengan kelapa sekarang Kelapa mudah untuk urap ya 50 gram Dan kita aduk rata ya Jadi ada tekstur kelapa di dalamnya nanti Oke Ini saya sisikan Kita sudah mulai mengisi Parenya Kita isi Masuk dulu sampai ke dalam parenya Nah kalau sudah keluar kita ratakan Ambil satu senok teh lagi Agak munjung ya sahabat ya Nah Oke Ini sudah semua ya sahabat ya Kita panaskan minyak dulu ya sahabat ya Kita nyalakan api sedang Sekarang saya akan bikin lapisnya Kita akan campur menjadi satu ya Jadi tepungnya ada dua Kita ambil tepung terigu Satu sendok makan Tepung beras Satu sendok makan Ini kita campur dengan air Tiga sendok makan Sambil kita tambahkan telur Satu butir Kita masukkan yaitu Garam setengah sendok teh Kemudian satu sendok teh Ladaku merica bubuk Kita kocok hingga rata ya Nah pastikan minyaknya sudah cukup panasnya Kemudian kita goreng sekarang ya Kita celupkan sampai dia Kena semua permukaannya dengan adonan Lalu kita goreng ya Kita lakukan semua sampai selesai Kita goreng sampai sedikit kekuningan Baru kita balik Biar bagian atasnya matang ya Oke kita balik sekarang Apinya jangan besar-besar ya Oke kita tunggu sebentar Aroma gurih dari adonannya dan kelapa Kemudian dicampur dengan ladaku dan udang dan ayam itu enak banget ya sahabat ya Nih kita sampai mendapatkan warnanya cukup Oke Kita kiriskan Sudah bisa kita angkat ya Uh cantik Nah ini sudah bagus ya hasilnya Sekarang kita bikin sausnya ya sahabat ya Kita masukkan yang pertama saus cabai ya Ini ada 3 sendok makan Kemudian ada saus tomat 2 sendok makan Kemudian ada madu ya 2 sendok makan Kemudian kita masukkan kecap asin Setengah sendok makan ya Gula pasirnya 1 sendok makan Nah kemudian jeruk lemon ya 2 sendok makan Uh aromanya langsung harum ya sahabat ya Nah ini kita aduk rata ya Oke Ini masih saya tambahkan air ya Air panas 3 sendok makan ya 3 Kita aduk lagi Sampai menyatu ya Aromanya enak sekali nih sahabat Oke Ini sudah selesai semua Berarti tinggal siap untuk kita hidangkan Kemudian sausnya Nah sahabat sudah selesai Pare goreng isi kelapanya Mudah membuatnya Dan cita rasanya sangat enak Selamat menikmati